Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris Ya kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di Pokemon FireRed Jadi kali ini kita bakal melawan Elite Four yang ketiga Yuk langsung saja, gak belum lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tau aku upload video yang terbaru Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya Ini aku sudah di dalam game, kita langsung masuk saja menuju ke Elite Four yang ketiga Aku juga gak tau ini Elite Four Pokemon tipe apa Pokoknya kita langsung lawan saja dan kita bakal lihat nanti Ini kita langsung lawan Aku juga gak tau namanya tadi Kita gak baca tadi, kita cepatkan Tapi yaudah lah gak apa-apa Ini ternyata dia pakai 5 Pokemon yang pertama Genggar Mungkin ini Pokemon tipe Ghost atau gak gitu Pokemon tipe Poison Jadi kita bakal lawan saja Kita coba serang pakai Pikachu dulu Kalau Pikachu-nya gak seberapa kuat Kita bakal ganti Pokemon saja Kalau Pikachu-nya kuat, gak apa-apa kita pakai Pikachu saja Ini kita dibikin confused Dan itu tadi aku menyerang Genggar Miss soalnya aku pakai Thunder Tapi yaudah lah gak apa-apa kita bisa serang terus Sampai dia kalah Itu miss lagi dong Astaga Dia pakai double team dan bikin evasion ya Bikin kalau kita menyerang itu miss Tapi yaudah lah gak apa-apa kita bakal serang terus Ini kita akhirnya bisa menyerang dengan Thunder Habis itu kita bakal lihat Ini ternyata gak one hit Tapi yaudah lah gak apa-apa Meskipun gak one hit Kita bakal serang terus saja Sampai dia benar-benar kalah Tapi kita harus ganti Pokemon dulu Kita ganti Gyarados saja Sebenarnya aku juga bisa pakai Genggar Tapi nanti saja Soalnya ini masih Pokemon awal Aku juga gak tau di next atau selanjutnya itu Pokemon-nya itu Pokemon apa Pokoknya kita bakal kalahkan Genggar ini dulu Dan ini aku dibikin confused dong Sama Genggar ini Tapi yaudah lah gak apa-apa Kita bakal serang terus Sampai Genggar ini kalah Ini kita langsung lihat saja Kita serang Dan itu darahnya tinggal sedikit Tinggal satu kali serangan saja Dan dia sudah kalah Kita bakal serang terus saja Astaga dia ngeheal dong Tapi yaudah lah gak apa-apa Meskipun dia ngeheal Kita bakal serang terus saja Sampai dia kalah Ini kita serang dan kita bakal lihat Lumayan juga itu damage-nya Kita bakal serang coba Kita serang pakai ini Semoga saja damage-nya gede Ini kita langsung lihat Kita pakai Dragon Dance Soalnya biar damage-nya kita itu lebih gede Attack-nya lebih gede Ini kita diserang Dan damage-nya kecil banget Tapi gak apa-apa Kita langsung Dragon Dance lagi Terus habis itu Kita coba serang pakai Bite Semoga saja damage-nya lumayan gede Ini kita diserang lagi Tapi damage-nya kecil Kita coba serang pakai Bite Kalau Shufkan itu SP Attack Cuman Bite saja Kita diserang dulu Tapi yaudah gak apa-apa Ini kita langsung serang saja Kita lihat damage-nya Astaga Damagenya kecil banget ini Meskipun kita pakai Dragon Dance Tapi yaudah lah gak apa-apa Kita bakal serang terus saja Sampai dia kalah Lagian dia sudah gak bisa ngeheal itu sepertinya Dan akhirnya Genggar ini kalah juga Kita lihat untuk Pokemon selanjutnya Dia pakai apa Kita bakal lihat Ternyata dia pakai Golbat Kita langsung ganti Pokemon Atau kita serang ya Kita serang ini saja Gyarados saja Terus kita coba heal Ini kita pakai Hyper Potion Kita fullkan lagi darahnya Gyarados ini Terus kita coba serang Ini kita diserang Dan damage-nya kecil banget Tapi yaudah gak apa-apa Kita bakal coba serang Pakai Shuf saja Kita lihat serangannya Ternyata sama saja Kecil banget ini serangan Shuf Soalnya kan Gyarados ini bukan tipe SP Attack Dia tipe Attacker Tapi yaudah gak apa-apa Kita bakal serang terus saja Itu darahnya juga tinggal sedikit Tinggal 1 kali serangan Dan akhirnya Golbat ini kalah Kita bakal lihat untuk Pokemon selanjutnya Dia pakai apa Kita bakal lihat saja Ini kita langsung cepatkan Ternyata dia pakai Arbok dong Arbok ini Pokemon tipe Poison Seharusnya kita serang pakai Genggar saja Terus habis itu kita coba serang pakai Physic Soalnya itu kelemahnya Tinggal 3 Pokemon sama Arbok ini Kita langsung coba serang Ini kita diturunkan Attack Tapi gak ngaruh Soalnya kan Genggar ini SP Attack Kita langsung lihat saja Apakah one hit Astaga aku kira one hit itu Tapi yaudah gak apa-apa Meskipun gak one hit Kita bakal serang terus Ini tinggal 1 kali serangan saja kok Ini Arboknya sudah kalah Kita bakal lihat untuk Pokemon selanjutnya Dia pakai apa Ternyata dia pakai Hunter Hunter ini tipe Ghost sama aja Genggar ini Evolusi sebelum Genggar Kita coba serang pakai Physic saja Semoga aja one hit serangan Genggar kita ini Kita lihat ternyata one hit dong GG banget ini Terus kita lihat untuk Pokemon yang terakhir Ternyata dia pakai Genggar lagi Kita serang pakai Physic saja ini Sesama Genggar ini Tapi Genggar aku Saini Dia normal Tapi yaudah lah gak apa-apa Ini ternyata gak one hit ya Tinggal 1 kali serangan saja Ini kita diserang pakai Shadow Ball Kita lihat Hampir Astaga Mati dong Akhirnya hampir mati itu tadi GG banget dong Tapi yaudah lah Lagian juga Genggarnya tinggal 1 kali serangan saja Beda level soalnya itu Genggarnya levelnya 58 Dan sedangkan Genggar aku 55 ya Kalau gak salah itu tadi Tapi yaudah lah Kita langsung serang saja Dia juga gak bisa ngeheal Kita lihat saja Apakah langsung mati Ternyata langsung mati Kita sudah berhasil Mengalahkan Elite Four Yang ketiga ini Keren banget ini Meskipun agak susah Untuk melawan Genggar Tapi gak apa-apa Yang penting kita sudah berhasil Mengalahkan Elite Four ini Terus setelah itu Kita bakal heal Pokemon kita dulu Dan kita bakal revive dulu Soalnya kan ada yang mati Dan darahnya juga ada yang berkurang Itu Gyarados Terus Genggar juga mati Ini kita heal Gyarados dulu Dan habis itu kita revive Genggarnya Ini kita langsung revive saja Terus habis kita revive Kita bakal heal juga Ini sudah aku revive Terus habis itu tinggal aku heal saja Dan ini sudah aku heal juga Setelah itu kita bakal sudai saja Video kali ini Untuk Elite Four yang keempat Di next video saja Ya cukup sampai disini dulu lah ya Video kali ini Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Dan jangan lupa di share Ke teman-teman kalian Ada Tian Kris disini Terima kasih semua Wassalam